Intro Kembali lagi dalam White Shirt Pemirsa Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah Sampai Bung Karo bilang, jas merah Jangan meninggalkan sejarah Makanya sekarang banyak sekali komunitas-komunitas Yang berkumpul untuk membicarakan mengenai sejarah Yang terjadi di Indonesia dan juga tentunya terjadi di dunia Tidak hanya di Jakarta ada komunitas sejarah Ternyata di kota Semarang ini Yang sejarahnya sudah cukup tua Ternyata juga mempunyai komunitas sejarah Yang mempunyai kegiatan menelusuri Jejak sejarah yang ada di kota Semarang Kita akan mengikuti komunitas Lopin Semarang yang kali ini akan menelusuri Mengenai kolomerat pertama Se-Asia Tenggara, ini dia Keberadaan sebuah taman di suatu kota Tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota semata Tapi juga menjadi tempat orang bersantai dan berkumpulnya komunitas Seperti komunitas Lopin Semarang Komunitas yang menjadi tempat berkumpulnya para pencinta sejarah Sadar akan kepemilikan sejarah menjadi moto dari komunitas ini Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat Mengenai pentingnya nilai-nilai sejarah Kenapa namanya komunitas Lopin? Lopin itu sebenarnya berasal dari bahasa Belanda Yang artinya jalan-jalan Jadi kegiatan kita itu juga banyak jalan-jalan Tapi jalan-jalan kita itu menjelajah soal sejarah kota Semarang Kalau komunitas Lopin sendiri ini sudah menelusuri sejarah Semarang apa aja? Kita sih sudah ke Pacinan, terus ke Sobukarti Waktu itu kita diskusi dan main musik tentang Sejarah musik di kota Semarang itu seperti apa Habis ini kita mau menelusuri tentang perjalanan Tiongham di Semarang Beliau ini nomor pertama di Asia Tenggara yang asalnya dari Semarang Mau menelusuri? Mau menelusuri Sekarang? Kebetulan deket dari sini Kok boleh ikut gak? Boleh Kami menuju lokasi pertama dan masih seputar taman Nah ini dia mbak Sekarang kita udah di taman Yang dulunya Taman Balai Kambang milik Oityongham Sobuk itu jalan ini dinamakan Jalan Gergaji Balai Kambang Jadi dulunya itu ini adalah masih areal tamannya dari Oityongham Sebenarnya jalannya itu adalah Jalan Gergaji Tapi untuk mengenang Taman Balai Kambang ini sendiri jadi namanya? Jalan Gergaji Balai Kambang Oke kita ke sebelah sana ada apa lagi? Ada bekas tamannya ya sendiri Dahulu taman ini merupakan bagian halaman belakang dari kediaman Oityongham Namun saat ini kondisinya sudah berbeda Kami pun penasaran dan ingin masuk ke dalam kediaman Oityongham Oke ini kita udah nyampe di Istana Gergaji mbak Istana Gergaji ini apa sih? Istana Gergaji itu tempat tinggalnya si Oityongham itu Si Raja Gula Jaman kolinial Belanda Nah ini salah satu buktinya adalah Ini adalah anaknya Oityongham Karena pewaris Salah satu pewaris dari bisnis Oityongham namanya Oityongchoy Nah ini fotonya dia sama istrinya dulu Iya ya sama ya Coba gak tau mbak ini patungnya udah hilang kemana Bagian dalam dari Istana Gergaji Tempat tinggal dari Oityongham itu sendiri Dan disini kita bisa lihat di pintu ini Masih ada lambang dari Oityongham concern Perusahaan si Oityongham itu sendiri Ini lambangnya O, E dan G Oi Oke kita Ayo kita lanjut Emang arsitekturnya dominan Eropa Bisa dilihat disini Padahal beliau orang Cina ya? Iya beliau orang Jawa Mungkin bisa kita duduk bareng teman-teman Iya duduk ya sambil cerita-cerita ya Biar agak gak bingung lagi mbak Mungkin bisa kita jelasin lagi ya Jadi siapa sih Oityongham ini? Oityongham ini uniknya adalah Beliau memiliki delapan istri Dan dari delapan istri itu Beliau dikaruniai 26 orang an Dan dari 26 anak itu Ada dua ya ini Oityonghoi dan Oityonghoi Pada tahun 1945 bergabung menjadi anggota BPUPKI Menariknya lagi Oityongham ini merupakan warga Tionghoi pertama Yang tinggal di luar daerah kecinan Atau tepatnya disini di daerah Gergaji ini Yang merupakan kawasan elit orang Eropa Dulu tahun 1920an Seperempat elan di Singapura itu dimiliki oleh Oityongham Yang dimana usahanya mempunyai banyak cabang Yang itu Bangkok, Calcutta, New York, London, Shanghai, dan Singapura Di Singapura sendiri itu terdapat tempat Di namanya Holland Avenue Dan disitu terdapat Oityongham Park Oityongham sendiri meninggal itu ada dua versi Yang pertama itu karena serangan jantung Yang kedua itu karena diracun oleh istrinya sendiri Ya proses makamannya sendiri itu diadarkan secara besar-besaran Dan diadari oleh ribuan orang Semarang Setelah sepeninggalnya Oityongham Bagaimana dengan perusahaannya yang bisa dibilang sangat besar itu? Pada tahun 1961 Oityongham konser ini Berhadapan dengan bugatan dari pemerintah Indonesia Karena dinilai merugikan negara Dan akhirnya perusahaan ini dinasionalisasi oleh pemerintah Sejarah merupakan sebuah identitas bangsa Sadar akan nilai sejarah merupakan salah satu bentuk cinta tanah air Kalau bukan kita, siapa lagi? Dari Semarang, Angel Valentina Ayu Diana Alfiana, Metro TV Ya Oityongham ini merupakan Raja Gula pada masanya Iya Raja Gula Asia yang sekarang perusahaannya sudah diteruskan oleh anaknya Dan tidak berpusat di Indonesia lagi sayangnya Pusatnya di Eropa Ya betul sekali Dan kalau jalan-jalan ke Semarang mungkin bisa Coba menelusuri ya Sisa-sisa dari kemewahan pada masa itu Ya memang banyak sekali sejarah-sejarah di Indonesia Terima kasih